Tim lain mulai welcome-welcome, Arema FC kabar perkenalkan pemain baru untuk musim depan. Arema FC belum juga bergerak untuk memperkenalkan pemain baru mereka untuk musim depan, padahal beberapa kontestan Liga 1 sudah bergerak dan bahkan sudah menjalani latihan perdana mereka, sebut saja tiga tim promosi, Semen Padang, PSBS Diak dan Maluk United, sudah mengumumkan sejumlah pemain baru mereka, begitu pula dengan Persebaya, yang sudah memperkenalkan tiga wajah baru. Ini berbanding terbalik dengan Arema FC, padahal Arema FC harus segera melakukan pembenahan skuad mereka, kalau tidak ingin kembali berada di papan bawah Liga 1, hingga tanggal 19 Juni pagi ini, belum ada tanda-tanda Arema FC akan memperkenalkan pemain anyar baru, baik asing maupun lokal, satu pemain yang sudah diumumkan oleh pihak Arema FC, ialah Tegu Amiruddin yang keluar dari klub berjulukan Singoedan ini. Arema FC, harus segera bergerak, baik dalam merekrut pemain baru, atau mempertahankan pemain lama mereka, khusus untuk pemain asing, belum ada kepastian siapa saja yang akan dipertahankan oleh pihak Arema FC, namun, menurut berita yang beredar di media, Charles Lokolingoy dan Julian Geffra masih menjadi bagian Arema FC. Sedangkan pemain baru, yang sudah dikaitkan dengan Arema FC, ada dua pemain asing milik Madura United, yaitu Lucas Trigeri dan Dalberto, kabarnya dua pemain asing asal Brazil ini, sudah DL bergabung dengan Arema FC, namun belum diresmikan oleh pihak manajemen Arema. Selain belum memperkenalkan pemain baru, Arema FC juga belum menunjukkan pelatih kepala untuk musim depan.